Pendekar Macu Keranjang, jilid 69 semakin besar ketika mereka tahu bahwa di dalam perjalanannya, ketika melewati sebuah kota pemuda itu mencari keterangan kepada orang-orang di jalan tentang Pegunungan Yunan. Jelaslah bahwa pemuda itu hendak pergi ke Pegunungan Yunan. Walaupun pemuda itu tidak pernah mengatakan kepada siapapun juga apa urusannya di Pegunungan Yunan, namun pihak pelian kau sudah dapat menduga bahwa tentu pemuda ini hendak mencari sarang persekutuan mereka. Karena itulah, maka jauh sebelum hehe tiba di perbatasan Pegunungan Yunan, para pimpinan persekutuan kaum sesat itu telah lebih dulu tahu akan keadaan dirinya. Dari keterangan yang diperolehnya di perjalanan, hei hei mendengar bahwa yang disebut dataran tinggi Yunan adalah daerah di bagian utara provinsi Yunan yang berbatasan dengan provinsi Secuhan dan Kuwaitong. Di perbatasan itu terdapat sungai Cirinsa, yang menjadi anak sungai besar Yang Cek Yang. Menurut keterangan Menteri Yang Ting Hao, sarang lem hai giam lo itu berada di lembah sungai itu, di antara kedua gunung besar atau pegunungan Heng Cuon Sandi Barat dan pegunungan Tatian Sandi Timur, dan pegunungan atau dataran tinggi Yunan itu terapit oleh dua pegunungan ini. Hei hei mengambil jalan melewati provinsi Kuwaitong, dan pada suatu hari tibalah di adik kota Weining. Kota ini terletak di dekat sebuah telaga besar yang disebut Cao Hai, Lautan Cao, atau juga Cao Hu, Telaga Cao. Sebuah telaga yang amat indah, terletak di lareng bawah pegunungan Wumeng San, di dekat tapal batas sebelah barat dari provinsi Kuwaitong, tak berapa jauh lagi dari daerah Yunan sebelah timur. Karena melihat telaga yang demikian indahnya di dekat kota Weining, hei hei tidak dapat menahan hatinya untuk tidak berhenti di kota itu dan menikmati keindahan telaga itu selama beberapa hari. Sudah terlalu lama dia melakukan perjalanan melalui gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit yang luas, melalui dusun dan kota, akan tetapi baru sekali ini dia melihat sebuah telaga besar yang airnya kebiruan dan demikian luasnya. Pantaslah kalau telaga Cao itu kadang-kadang disebut Lautan Cao, karena memang airnya biru saking dalamnya, seperti air laut. Apalagi dilihat dari ketinggian sebelum hei hei memasuki kota Weining, telaga itu nampak amat indahnya. Banyak pohon tumbuh di sekelilingnya, dan di bagian selatan nampak sekelompok pohon cemara yang indah, tumbuh di lareng di tepi telaga. Rumah-rumah para penduduk kampung berada di sebelah barat dan utara, sedangkan di bagian timur telaga itu adalah daerah kota Weining. Para penghuni rumah perkampungan di sekitar telaga itu pada umumnya adalah para petani dan nelayan karena telaga itu selain dapat mengakhiri sawah sehingga para petani dapat menanam bermacam padipadian sepanjang tahun, juga telaga itu sendiri mengandung ikan yang seakan-akan tiada habisnya biarpun setiap hari dikail dan dijala oleh para nelayan. Burung camar nampak berterbangan di permukaan air telaga kadang-kadang menyambar turun dan ketika melayang naik lagi, paruh mereka telah menangkap seekor ikan. Riuh rendah suara mereka seperti sedang bekerja mencari nafkah dengan gembira dan bersendau gurau di antara teman. Banyak pula nampak perahu nelayan dan perahu-perahu indah di mana orang-orang kota, baik dari Weining maupun dari kota lain yang sengaja datang berkunjung dan bersenang-senang di telaga. Perahu para nelayan memilih bagian yang sepi, jauh di barat dan di tepi-tepi yang sungi, karena akan sia-sia sajalah usaha mereka mencari ikan kalau berdekatan dengan perahu-perahu pelesiran yang selalu gaduh itu. Memang sebagian besar perahu-perahu pelesiran itu disediakan untuk para pria yang ingin bersenang-senang. Ada yang bermain kartu sambil minum arak, ada pula yang minum arak saja sampai mabok. Ada pula yang memanggil gadis-gadis penyanyi dan penari, dan banyak pula yang memanggil gadis panggilan atau pelacur-pelacur untuk menemani mereka minum arak atau menemani mereka tidur di bilik-bilik perahu besar itu. Ada pula pria-pria tua muda yang lebih suka menyendiri, menyewa perahu-perahu kecil dan mereka itu ada yang mencoba peruntungan mereka mengelik ikan, ada pula yang hanya duduk membaca buku, ada yang bermain musik sendirian, meniup suling atau bermain yang kim, ada yang melukis atau menulis sanjak sambil minum arak. Tak lama kemudian, perahu yang ditumpangi Hei Hei sudah menyelinap di antara ratusan buah perahu yang lain. Dia menyewa sebuah perahu kecil yang dicat merah, membawa bekal makanan dan minuman yang dibelinya di pantai tempat menyewa perahu, lalu mendayung perahu itu meluncur ke tengah telaga, bercampur dengan ratusan buah perahu lain. Hei Hei merasa lapar dan dia memilih tempat yang agak sunyi, jauh di tengah, lalu membuka buntalan daging ayam panggang, saus tomat semacam sayur hijau yang menjadi masakan, beberapa butir buah pir dan apel, juga seguci kecil arak dan seguci kecil air teh. Mulailah dia makan minum seorang diri dengan hati lapang. Sungguh lezat makan di atas perahu, di tengah telaga dengan hawa yang sejuk nyaman dan bersih. Ah, kalau saja ada Kui Hong di dalam perahunya, pikirnya dan ingin Hei Hei menampar kepalanya sendiri. Kenapa mendadak saja dia merasa kesetian dan teringat kepada Kui Hong? Gadis itu tentu akan marah-marah dan mungkin akan menyerangnya di atas perahu. Mengingat akan hal ini, Hei Hei tersenyum lucu. Tentu mereka keduanya akan tercebur ke dalam air telaga dan akan mengalami hal-hal aneh dan berbahaya lagi bersama-sama. Tidak, tak boleh dia mengharapkan kehadiran Kui Hong. Bagaimana kalau Bilian? Setelah pikirannya menolak kehadiran Kui Hong, Hei Hei teringat kepada Bilian. Cui Bilian yang berjuluk Tiat Sim Sian Li itu. Murid dari dua di antara empat setan, yaitu Pak Kui Hong dan Tung Hei Kui. Bukan main gadis itu. Tidak kalah oleh Kui Hong dalam segala hal. Cantiknya, lincahnya, galaknya. Bahkan lebih galak dibanding Kui Hong, walaupun belum tentu menang Li Hai. Akan tetapi Bilian juga lihai bukan main, dengan ilmu yang aneh-aneh. Tahilah lati dagunya itu, bukan main manisnya. Tapi kemunculan Bilian tentu juga hanya akan mendatangkan keributan, karena bukankah gadis itu pernah mengancamnya bahwa kalau bertemu lagi, gadis itu tentu akan menyerangnya dan tidak akan memberi ampun? Dia tersenyum gembira teringat kepada Bilian. Seorang gadis yang hebat dan diakagum dan suka sekali kepada gadis itu. Akan tetapi tidak terlalu berbahaya kalau di tempat ini berjumpa dengan Bilian. Kalau sampai Bilian menggulingkan perahu. Memang benar, selama tinggal bersama suhaunya yang kedua, yaitu Tiu Sian Lokai yang menjadi majikan di Pulau Hiu, dia seringkali mandi di laut dan sudah pandai dan menguasai ilmu renang, akan tetapi ilmenya ini tidak cukup tinggi untuk dapat melindungi diri di dalam air kalau sampai dia diserang musuh. Tidak, lebih baik jauh dari Bilian kalau dia ingin bersantai di telaga itu. Begitu dia mengusir bayangan Bilian dengan tahil alat di dagunya yang manis itu, tiba-tiba saja muncul bayangan pekeng. Hei hei mengeluh. Ada apakah dengan dirinya hari ini? Kenapa perempuan melulu yang memenuhi benaknya? Bayangan gadis-gadis cantik saja yang teringat olehnya. Biarpun dia mencela diri sendiri, tetap saja kini nampak wajah pekeng yang lucu dan manis menarik itu. Hitam manis, metisipit yang indah, hidung yang ujungnya agak menjungkat naik, bibir yang selalu merah membasah, dan lesung pipit-pipi kiri itu. Air, gadis remaja yang segar, dengan tubuh tinggi semampai yang menggerahkan. Lincah jenaka dan manja. Hei hei tersenyum ketika teringat betapa pekeng pernah mencium pipinya, mengira bahwa dia adalah kakaknya yang bernama Pekhan Siong. Gadis yang amat menyenangkan, kalau saja berada di dalam perahunya, tentu akan diajaknya bersendau gurau. Dan pekeng tidak akan membahayakan dirinya. Pekeng sudah memaafkannya karena kesalahpahaman itu, ketika gadis itu marah-marah sebab menciumnya, mencium orang yang salah. Kembali hei hei tersenyum dan tanpa disadarinya, tangan kirinya mengusap pipi kiri yang pernah disentuh hidung dan bibir lembut Pekeng. Tapi, aku tidak mencinta Pekeng, juga tidak mencinta Bilian atau Kuihang walaupun terhadap mereka ada rasa suka yang mendalam di lubuk hatinya. Dia tidak mencinta mereka dan sebaiknya kalau dia tidak dekat dengan mereka. Selalu timbul keributan kalau dia dekat dengan seorang gadis. Bagaimana kalau Huylian? Jantungnya berdebar kencang karena dia membayangkan apa yang pernah terjadi antara dia dengan Huylian, janda muda itu. Bau tubuhnya yang harum. Bagaimana dia dapat melupakan wanita itu? Takkan pernah dia mampu melupakan Huylian. Dengan Huylian, hampir saja dia tak dapat menguasai dirinya lagi, hampir saja terjadi pelanggaran antara mereka. Dan dia tidak pernah menyalahkan dirinya. Pria mana yang akan mampu bertahan kalau sudah bergaul demikian dekatnya dengan seorang wanita seperti Huylian? Baru keharuman tubuhnya saja sudah membuat pria menjadi mabok. Ah, kalau ada Huylian di situ, di dalam perahu bersamanya, tentu dia akan merasa semakin gembira. Tidak akan ada bahaya diserang Huylian, yang ada hanyalah diserang geirah nafsunya sendiri. Dan ini bahkan jauh lebih berbahaya daripada kalau dia diserang orang. Bagaimana dengan keadaan Huylian sekarang? Di mana ia berada dan apa saja yang dilakukannya? Tiba-tiba ia merasa rindu sekali kepada Huylian, apalagi karena dia pun yakin bahwa Huylian cinta kepadanya. Dia tahu bahwa andai kata dia menanggapi cinta itu, sudah pasti mereka berdua takkan pernah saling berpisah lagi. Ah, betapa akan senangnya kalau kini mereka berdua berperahu di telaga itu, makan bersama dan bersendagurau bersama. Dia tidak membayangkan halal yang mesra, hanya ingin dekat dan bercakap-cakap dengan wanita yang luar biasa itu. Hei 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 terlonjak kaget. Suara Huylian. Gila benar. Apakah lamunannya tentang wanita itu tadi membuat dia menjadi gila sehingga dia mendengar suaranya? Biarpun dia tidak percaya bahwa itu adalah suara Huylian yang sesungguhnya, namun dia menengok juga ke kanan dan, tak salah lagi, yang memanggilnya tadi bukan lain adalah Kok Huylian. Wanita itu nampak semakin cantik, wajahnya segar berseri tidak seperti dahulu yang agak diliputi mendung kedukaan. Wanita itu duduk di dalam sebuah perahu yang sedang besarnya dan melamai kepadanya. Dapat dibayangkan betapa girangnya rasa hati hei hei. Baru saja dirindukan, dilamunkan dan kini benar-benar berada di situ, di atas perahu yang jaraknya hanya sekitar 5 meter dari perahunya, Huylian yang cantik jelita, Huylian yang manis, Huylian yang harum. Saking gembiranya, hei hei bangkit berdiri dan sekali loncat, tubuhnya sudah melayang ke arah perahu Huylian. Untung bahwa mereka berada di bagian yang sepi sehingga perbuatan hei hei itu tidaklah kelihatan orang lain yang tentu akan menimbulkan kekaguman dan perhatian. Enci Huylian teriaknya. Ah, Enci Huylian, betapa rindu aku padamu hei hei, tak ku sangka akan berjumpa denganmu di sini kata Huylian, juga dengan suara yang gembira sekali. Begitu kedua kakinya hinggap di atas perahu Huylian, hei hei lalu menghampiri dan memegang kedua tangan wanita itu sambil mengamati Huylian dari ujung rambut kepala sampai ke kaki. Air, engkau nampak segar dan semakin cantik saja, Enci Huylian hausah. Engkau masih juga belum berubah, pemuda matuk keranjang kata Huylian sambil tertawa geli, akan tetapi kedua tangannya juga membalas remasan tangan hei hei, tanda bahwa ia girang dan gembira sekali bertemu dengan pemuda itu. Pada saat itu terdengar suara batuk-batuk dan seorang laki-laki muncul dari dalam bilik perahu itu. Hei hei merasa terkejut dan heran, akan tetapi Huylian bersikap tenang dan biasa saja, bahkan ia belum melepaskan kedua tangan pemuda itu dari genggamannya, hanya menoleh dan memandang kepada pria yang baru muncul itu sambil tersenyum girang. Su Heng, inilah pemuda luar biasa yang pernah kuceritakan padamu itu, yang bernama Hei hei katanya gembira. Hei hei memandang kepada pria yang disebut Su Heng, kakak seperguruan, oleh Huylian dan diam-diam dia pun kagum. Seorang pria yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih, lengan kirinya buntung sebatas siku, tubuhnya tinggi besar dan wajahnya membayangkan kejujuran, keterbukaan dan wibawa yang besar sehingga dia nampak gagah perkasa biarpun lengan kirinya buntung. Mengingat akan hebat dan tingginya ilmu kepandayan Huylian, dapat dia bayangkan bahwa tingkat Su Heng wanita itu sudah tentu lebih hebat lagi. Hei hei, perkenalkanlah. Dia itu adalah Su Heng Chi yang sukiat. Dia Su Heng ku, juga guruku, juga suamiku, ah mendengar kata suamiku itu, cepat-cepat Hei hei melepaskan kedua tangannya yang sejak tadi saling berpegangan dengan kedua tangan Huylian, dan mukanya berubah kemerahan, sikapnya menjadi kikuk sekali. Chi yang sukiat memandang dengan sikap keren, sepasang alisnya yang tebal berkerut dan matanya mengamati wajah Hei hei dengan tajam. Hem, kiranya inikah pemuda itu? Pantas. Dia tampan menarik dan pandai merayu, seorang pemuda lihai yang matuk keranjang. Sumoy, kau sebut dia pendekar matuk keranjang? Hai, orang muda, kenapa engkau melepaskan kedua tanganmu setelah mengetahui bahwa Huylian adalah isteriku? Itu adalah suatu sikap pengecut yang sama sekali tidak dapat kuhargai. Bukankah ia nampak segar dan makin cantik katamu tadi? Ataukah itu pun hanya sekedar rayuan belaka suheng Huylian terbelalak memandang suaminya, terkejut karena belum pernah suaminya memperlihatkan sikap kurang senang seperti itu dan taulah ia bahwa suaminya secara tiba-tiba dilanda cemburu. Sumoy, aku meragukan ceritamu bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sikapnya menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang perayu yang matuk keranjang dan tidak mampu menguasai perasaan hatinya sendiri. Orang muda, mari kita bicara di pantai agar tidak nampak orang lain, tapi, baiklah kata Hei Hei yang tadinya meragu akan tetapi melihat sinar matu demikian jujur dan gagah dari silengan buntung, juga melihat sikap Huylian yang meragu dan agaknya gelisah, dia mengambil keputusan untuk menghadapi persoalan ini sampai tuntas. Dia harus berani bertanggung jawab untuk memeladiri yang memang tidak mempunyai niat buruk, juga untuk mencuci nama baik Huylian dari kecurigaan suaminya. Apapun yang akan terjadi, akan dihadapinya secara jantan. Maka, sekali melompat dia pun sudah melayang ke atas perahunya sendiri. Dia menanti sambil memegang dayung dan untuk sesaat lamanya, kedua orang pria itu saling pandang dari atas perahu masing-masing. Hei Hei menganggu kepada sukiat, memberi tanda bahwa dia akan mengikutinya dan sukiat lalu mendayung perahunya menuju ke pantai yang sepi. Hei Hei mengikutinya dari belakang, diam-diam mengagumi suami istri itu karena selama mendayung perahu ke tepi, keduanya diam saja dan sama sekali tidak kelihatan mereka bertengkar. Sungguh sikap dua orang yang sudah matang dan tidak hanya menurutkan perasaan hati saja. Biarpun hatinya merasa pegang, namun dam-diam Huylian ingin sekali melihat apa yang akan terjadi antara suaminya dan Hei Hei. Diam-diam ia pun mendongkol sekali terhadap suaminya. Tidak tahukah suaminya bahwa cintanya hanya untuk suaminya, dan terhadap Hei Hei ia hanya merasa suka dan kagum, seperti seorang enci terhadap adiknya saja? Memang, tidak disangkal bahwa ia pernah tergila-gila kepada pemuda ini, terdorong oleh gairah nafsu berahinya, akan tetapi itu terjadi dahulu sebelum ia menjadi istri suhengnya. Sekarang, tentu saja tidak ada lagi gairah nafsu terhadap pria lain karena ia telah mendapatkan segala galanya dari suaminya yang amat dicintanya. Biarlah, dia cemburu dan hendak kulihat apa yang akan dilakukan terhadap Hei Hei, pikirnya. Ia tidak merasa khawatir karena ia mengenal benar Hei Hei yang sudah pasti tidak akan mencelakakan suaminya dan dia pun tahu bahwa suaminya tidak akan dapat mencelakakan Hei Hei yang memiliki ilmu kepandaian tinggi itu. Pula, suaminya adalah seorang pendekar perkasa, tidak mungkin mau berbuat jahat terhadap orang lain hanya karena cemburu buta yang tidak beralasan sama sekali. Ketika suami istri itu meloncat ke darat, Hei Hei juga sudah tiba di darat dan dia pun meloncat dengan sigapnya, menghadapi mereka dengan sikap tenang sekali. Toh aku, aku masih tidak tahu apa maksudmu mengundangku ke tepi. Kalau kau menganggap aku bersalah karena kegembiraanku bertemu dengan Encih William yang belum ku ketahui bahwa ia sekarang telah menjadi istrimu, maka harap engkau suka memaafkan aku. Sungguh, aku tidak mempunyai maksud buruk, aku hanya demikian gembira dan hanya luapan kegembiraanlah yang membuat aku tadi memegang kedua tangan istrimu, Hmm, orang muda. Aku sudah mendengar tentang dirimu dari istriku dan aku menghargai kejujuranmu. Melihat kemunculanmu dan engkau berpegang tangan dengan sumuih William, aku tidak apa-apa karena aku maklum bahwa tentu engkau bergembira bertemu dengannya, seperti juga istriku bergembira bertemu denganmu. Akan tetapi, begitu mendengar bahwa aku suaminya, engkau segera melepaskan pegangan tanganmu. Hal ini kuanggap bahwa engkau tidak jujur, bahwa engkau tak lain hanyalah seorang laki-laki matuk keranjang yang pandai merayu wanita. Timbul dugaanku bahwa kalau dulu engkau tidak sampai melanjutkan pelanggaran susilat terhadap sumuih hanya karena engkau tidak berani menghadapi kelihayan sumuih, Kalau engkau sekarang mampu memperlihatkan bahwa tingkat ilmu yang kau miliki lebih tinggi dari tingkat sumuih atau tingkatku, barulah aku percaya bahwa engkau memang tidak mau melakukan pelanggaran susila, dan baru aku akan percaya kejujuranmu. Nah, bersiaplah untuk menandingiku, orang muda, dan kalau engkau tidak mampu mengalahkan aku, maka aku akan menghajarmu karena engkau tak lain hanyalah seorang laki-laki matuk keranjang perayu wanita yang hina suheng willian berseru. Jangan menuduh sedemikian keji terhadap hehehe. Dia bukanlah orang yang seperti kau duga itu, dan engkau takkan menang melawan dia, suheng. Engkau dibikin buta oleh cemburu Chi yang sukiat mengangguk-angguk akan tetapi tersenyum kepada istrinya, sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap marah kepada istrinya yang amat dicintanya itu. Memang benar, aku merasa cemburu, sumuih. Belum pernah aku merasa cemburu seperti sekarang ini. Akan tetapi alasanku untuk merasa cemburu kuat sekali, bukan cemburu karena menyangka engkau tidak setia kepadaku. Sama sekali bukan. Dijauhkan Tuhan aku dari perasaan seperti itu kepadamu, sumuih. Akan tetapi aku merasa cemburu oleh sikap pemuda ini dan sebelum dia menunjukkan bahwa persangkaanku terhadap dirinya tidak benar, yaitu dengan mengalahkan aku. Sebelum dia mengalahkan aku, hatiku akan selalu digoda cemburu dan persangka buruk terhadap dirinya, tapi, sudah ku ceritakan kepadamu betapa dia seorang yang kuat lahir batin, dan memang aku pernah tergila-gila kepadanya dan andai kata bukan dia yang kuat batinnya sehingga mengingatkan aku, tentu akan terjadi pelanggaran susila. Dialah yang mencegah terjadinya pelanggaran itu, suheng. Semua itu telah ku ceritakan kepadamu, aku percaya padamu, sumuih. Akan tetapi aku tidak percaya padanya. Dia bukan dewa, dan tidak mungkin dia kuat menolak dirimu. Kalau dia melakukan hal itu, tentu karena dia takut akan akibatnya, takut akan kelihayanmu dan takut menghadapi kemarahanmu kemudian. Nah, orang muda, majulah dan kita akan melihat bukti kejujuranmu, suheng, engkau takkan menang, kata pula huilian. Kalau begitu, baru hatiku puas dan aku akan minta maaf kepadanya, juga kepadamu, sumuih. Marilah, orang muda, hei hei, layani dia. Si keras hati ini memang harus diperlihatkan buktinya, Kalau tidak, dia akan gelisah terus, tak enak makan, tak enak tidur. Akhirnya huilian berkata, hei hei menarik napas panjang, lalu melangkah maju menghadapi sukiat sambil berkata, Tiang to aku, aku tidak menyangkal bahwa aku suka akan keindahan, suka akan kecantikan wanita seperti aku suka akan tamasnya alam idah, akan bunga-bunga. Aku suka akan keindahan dan kecantikan wanita merupakan suatu keindahan yang mengagumkan. Enci huilian adalah seorang wanita yang luar biasa cantik jelitanya. Kuakui bahwa aku pernah tergila-gila kepadanya. Akan tetapi bukan berarti aku mencintanya. Demikian pula Enci huilian, ia tidak cinta kepadaku. Kami saling tertarik karena saling mengagumi, karena dorongan gairah berahi yang wajar. Katakanlah aku matuk keranjang, akan tetapi jangan mengira bahwa nafsu berahi akan mudah begitu saja mengalahkan aku sehingga aku menjadi matuk gelap dan melakukan pelanggaran susila. Dan aku sama sekali bukan takut menghadapi ilmu kepandayan Enci huilian, melainkan takut kalau sampai aku menodainya dan membuat hidupnya sengsara karena merasa ternoda kehormatannya. Sekarang, engkau tidak percaya kepadaku dan hendak mengujiku. Silakan ci yang to' aku ci yang sukiat mengangguk-angguk. Bagus, nah, kau terimalah seranganku ini dan begitu orang yang buntung lengan kirinya ini menyerang, hei hei terkejut dan kagum. Dia sudah menyangka bahwa si lengan kiri buntung ini tentulah ahli ginkeng yang hebat, mengingat betapa dalam hal ginkeng, huilian juga hebat bukan main. Dan dugaannya memang tepat. Biarpun tadinya ci yang sukiat tidak memasang kuda-kuda, hanya berdiri biasa saja, akan tetapi begitu kata-katanya habis, tubuhnya sudah menerjang dengan kecepatan yang akan mengaburkan pandang macelawan saking cepatnya. Lengan kanannya bergerak menyambar dengan pukulan ke arah dada hei hei, nampaknya perlahan saja, akan tetapi datangnya cepat sekali dan dari telapak tangannya menyambar hawa pukulan yang dirasyat. Pukulan ini menjadi semakin berbahaya karena dibayangi sambaran ujung lengan baju kosong yang menotok ke arah pelipis kanan hei hei. Memang, sukiat yang ingin menguji kepandayan pemuda itu, tidak mau membuang banyak waktu dan begitu bergerak, dia telah mainkan ilmu silat Sian Eng Sien Kun, ilmu silat sakti peninggalan kitab dari Sian Eng Chudeko, seorang di antara delapan dewa. Tentu saja hebat bukan main serangannya itu. Akan tetapi, yang diserangnya adalah seorang pemuda yang juga menjadi murid dua orang di antara delapan dewa, bahkan pemuda ini digembleng oleh dua orang sakti itu sendiri, tidak seperti cilang sukiat yang hanya mempelajari dari peninggalan kitab. Oleh karena itu, kalau dibuat perbandingan, tentu saja sukiat masih kalah jauh dalam hal ilmu silat dibandingkan hei hei. Akan tetapi, untuk mengurangi jarak kekalahannya dalam pendidikan ilmu silat, silengan kiri buntu ini telah memiliki tenaga yang luar biasa berkat makan jamur selama sepuluh tahun, jamur aneh yang hanya terdapat dalam sebuah guha di tebing yang terjal, maka kekalahannya itu dapat ditebus oleh kekuatan mujijat itu. Makan jamur selama sepuluh tahun ini membuat sukiat dan huilian memiliki tenaga Sien Keng dan Gin Keng yang istimewa, dan pada huilian bahkan akibatnya membuat wanita ini memiliki keringat yang harum baunya. Melihat datangnya serangan, hei hei melangkah ke belakang sambil mengibaskan kedua tangannya menangkis. Akan tetapi, dengan kecepatan yang luar biasa, sukiat telah menarik kedua lengannya dan sudah melangkah maju mendesak dan menyerang lagi dengan lebih ganas. Ujung lengan baju kiri itu kini tiba-tiba saja menegang dan menusuk seperti sebatang pedang ke arah muka hei hei, di antara kedua matanya, sedangkan tangan kanan sudah melakukan cengkeraman ke arah perut. Dua serangan ini datang secara bertudi dan yang berbahaya adalah karena kecepatannya, dan ujung lengan baju tangan kiri itu juga tak boleh dipandang ringan karena setelah dialiri tenaga Sien Keng, menjadi kaku seperti sebatang pedang dan kalau mengenai sasaran antara kedua mata hei hei, tentu amat berbahaya. Namun, dengan tenang dan mudah saja, hei hei kembali dapat menghindarkan diri dengan memutar tubuh dan mengibaskan kedua tangan menangkis. Dia masih belum mau membalas karena belum merasa perlu dan belum terdesak. Melihat betapa pemuda itu dengan mudahnya dapat menghindarkan diri, Ciyang sukiat tidak mau memberi hati dan kini dah menyusulkan serangan bertudi-tudi, dengan ujung lengan baju kiri, dengan tangan kanan, bahkan dengan kedua kakinya yang dapat mengirim tendangan istimewa. Kini hei hei didesak terus dengan serangan yang datang bagaikan gelombang samudera, susul-menyusul dan tiada hentinya. Dibandingkan dengan Kok Huilian, tentu saja tingkat Ciyang sukiat lebih tinggi, karena sebelum keduanya menemukan kitab-kitab peninggalan dua orang di antara delapan dewa, yaitu Mendiang Inliong Nyo Nyo dan Mendiang Sian. Eng Chu Neko, sukiat telah memiliki ilmu silat cukup kuat sebagai murid pilihan Chin Ling Pai sedangkan Huilian merupakan gadis cilik yang belum pernah belajar ilmu silat. Kini hei hei terkejut dan ia harus mengakui bahwa lawannya amat tangguh, dan kalau dia hanya menelak dan tangkis saja, akhirnya dia akan terancam bahaya besar. Maka, setelah membiarkan lawannya mendesaknya sampai belasan jurus, barulah hei hei mulai membalas dan karena dia maklum bahwa menghadapi seorang lawan tangguh seperti itu dia tidak boleh main-main, begitu membalas dia sudah mengeluarkan ilmu simpanan Chiu Sian Capek Chiang. Ilmu ini adalah ciptaan Chiu Sian Lokai, sudah hebat bukan main walaupun hanya terdiri dari delapan belas jurus. Akan tetapi setelah hei hei digembleng oleh kakek aneh setengah gilas Song Lo Jin, semua ilmunya, termasuk Chiu Sian Capek Chiang, menjadi hebat bukan main. Begitu hei hei mengelak dan menangkis lalu membalas dengan jurus ketiga belas, disertai pengerahan Sin Kang, Chiang Sukiyat yang mencoba untuk menangkis, merasa seperti dilanda badai dan betapapun dia bertahan, tetap saja tubuhnya terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin. Dia terhuyung dan akhirnya terpaksa merobohkan dirinya dan bergulingan agar jangan sampai terbanting. Melihat betapa suaminya terlempar dan terhuyung kemudian bergulingan, Huy Lian meloncat ke depan dan menyerang hei hei dengan tamparannya. Engkau melukai suamiku bentaknya marah. Hei hei terkejut, akan tetapi tidak mengelak dan menerima tamparan itu dengan pundaknya. Plak dan tubuh hei hei terpelanting. Sumoy, jangan Chiang Sukiyat membentak. Airh, Suheng, engkau tidak apa-apa. Huy Lian membalik dan kirang melihat suaminya sudah berada di belakangnya dan tidak kelihatan terluka parah. Aku tidak apa-apa. Kenapa engkau menyerang dia? Sumoy kukira, kukira dia telah melukaimu, Suheng, kata Huy Lian menyesal. Sukiyat menghampiri hei hei yang sudah bangkit berdiri. Ada sedikit darah di bibir hei hei. Tamparan tadi memang hebat, akan tetapi dia sengaja menerimanya. Dia tidak terluka, namun guncangan karena tamparan itu membuat dia muntahkan sedikit darah. Saudara hei hei, engkau tidak apa-apa. Tanya Sukiyat, suaranya ramah dan pandang matanya penuh kagum. Maafkan istriku, hei hei tersenyum. Tidak mengapa, to aku. Aku tahu bahwa Encih Wilyan memang galak dan tamparannya hebat sekali. Akan tetapi kini bertambah pengetahuanku bahwa ia amat mencintamu, to aku, dan tadi ia seperti seekor singa betina marah melihat jantannya diganggu. Ah, hei hei, kau maafkan aku, kata Wilyan yang menghampiri dan dengan menyesal ia meletakkan tangannya di atas pundak hei hei, untuk memeriksa pundak yang ditamparnya tadi. Sukiyat tersenyum melihat istrinya merangkul pundak pemuda itu, dan dia pun merangkul hei hei. Sungguh, engkau seorang pemuda hebat, hei hei. Engkau memang patut mendapatkan perhatian dan kasih sayang setiap orang wanita. Engkau begini liai, akan tetapi tidak mau mempergunakan ketampanan dan kelihayanmu untuk menghina wanita, bahkan engkau mengalah terhadap aku yang mencurigamu. Maafkan aku, hei hei, tertawa gembira dan dia pun merangkul kedua orang itu seperti dua orang sahabat baiknya. Dia menoleh ke kiri, ke arah Wilyan. Enci, pilihanmu yang terakhir ini sungguh tepat sekali. Engkau telah memperoleh seorang suami yang hebat, berkepandaian tinggi, berwatak jujur dan terbuka, gagah perkasa. Sungguh, dan engkau juga, Chiang Toako, engkau telah memperoleh seorang istri yang tiada keduanya di dunia ini. Aku harus mengucapkan Kiong Hii, selamat, kepada kalian dia pun melepaskan rangkulannya dan memberi hormat kepada mereka yang dibalas oleh suami istri itu yang tersipu-sipu, akan tetapi juga gembira sekali. Nah, hei hei, mari kita lanjutkan percakapan kita dalam pertemuan yang tadi terganggu, kata Wilyan sambil melirik ke arah suaminya yang juga tersenyum. Engkau datang dari mana dan hendak ke mana hei hei mengangkat tangan dan mengamangkan telunjuknya kepada Wilyan seperti orang menegur. Ih, Enci Wilyan, sudahlah jangan menyindir suamimu sendiri. Aku dalam perjalanan menuju ke pegunungan Yunan. Ah, apa sekiranya ada hubungannya dengan persekutuan orang-orang dunia hitam Wilyan memotong? Benarkah engkau hendak menyelidiki persekutuan yang kabarnya dipimpin oleh Lem Haegyam Lituci yang sukiat juga bertanya? Kini hei hei memandang mereka dengan metel, terbelalak. Wah, kalian ini bukan saja suami istri yang lihai ilmu silatnya, akan tetapi agaknya juga pandai meramah dan membaca isi hati orang. Bagaimana kalian bisa menduga bahwa aku hendak menyelidiki persekutuan itu dan kalian tahu pula bahwa persekutuan itu dipimpin Lem Haegyam Lituci yang ditimpin. Karena kami sendiri pun sedang menuju ke sana. Kami sudah mendengar akan persekutuan itu, akan tetapi kami tidak ada urusan dengan itu. Yang penting aku harus mencari Lem Haegyam Lituci yang sukiat. Musuh besar kalian dialah yang membuat kami berdua terjatuh ke dalam jurang sehingga kami berdua terpaksa hidup selama 10 tahun di dalam jurang itu sebelum kami berhasil naik ke dunia ramai. Sudah lama kami mencarinya dan beberapa kali kami hampir berhasil membunuhnya, akan tetapi dia selalu dapat menghindarkan diri dan akhirnya selama bertahun-tahun ini kami kehilangan jejak. Entah di mana dia bersembunyi, kata William. Baru beberapa bulan yang lalu kami mendengar bahwa diakini memimpin sebuah persekutuan antara tokoh-tokoh sesat yang hendak menyusun kekuatan di pegunungan atau dataran tinggi Yunan, kabarnya hendak mengadakan pemerontakan. Kami tidak peduli akan hal itu. Yang penting, kami harus mencari Lem Haegyam Lituci untuk membalas kejahatannya yang dilakukan kepada kami belasan tahun yang lalu, sambung sukiat. Dan engkau sendiri, apa yang mendorongmu untuk melakukan penyelidikan tentang persekutuan tokoh-tokoh sesat itu? Hei hei, tanya William. Hei hei lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan menteri yang ting hao di rumah Jaksakuan. Engkau tentu masih ingat, Encih William, tentang mustika batu kemalah milik Jaksakuan itu? Nah, aku pergi ke rumah Jaksakuan untuk mengembalikan batu mustika itu, akan tetapi Jaksakuan memberikan batu itu kepadaku dan di sana aku bertemu dengan menteri yang ting hao. Mereka berdua menceritakan tentang Lem Haegyam Loh yang memimpin persekutuan para tokoh sesat yang lihai. Di antara mereka terdapat banyak tokoh sesat yang berilmu tinggi seperti Lem Hai Siang Mo, suami istri Goha Iblis Pantai Selatan Min San Moko, Tok Sim Mo Liji Sandi, bahkan para pendekat Pek Lian Kau juga bergabung dengan mereka. Menteri yang minta bantuanku agar membantu para pendekat untuk menghadapi para tokoh sesat, sedangkan pasukan kaum pemberontak akan dihancurkan pasukan pemerintah kalau saatnya tiba. Aku pun lalu berangkat dan sampai di sini, tertarik oleh keindahan telaga, aku lalu berhenti dengan maksud untuk menikmati keindahan telaga selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan, Hmm, kalau begitu, kami pun akan membantu para pendekat untuk menentang gerakan persekutuan itu, kata Sukiyat penuh semangat. Kebetulan sekali engkau tertarik oleh telaga ini. Demikian pun kami, hei hei. Kami melihat telaga ini dari atas ketika akan memasuki kota Weining dan kami juga tertarik dan singgah di sini. Sungguh kebetulan sekali sehingga kita dapat saling jumpa. Kalau begitu, sebaiknya kalau kita pergi bersama ke dataran tinggi Yunan, bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap persekutuan itu, kata William gembira. Akan tetapi hei hei menggeleng kepalanya dan tersenyum dia maklum bahwa biarpun Sukiyat kelihatan tersenyum dan sinar matanya tidak lagi membayangkan keraguan dan kemarahan, namun pendekar itu tetap saja merupakan seorang laki-laki biasa dan tentu akan timbul kembali cemburunya kalau dia melakukan perjalanan bersama mereka dan kemudian nampak hubungan yang amat akrab antara dia dan William. Tidak, dia tidak akan mengganggu ketenteraman dan kedamaian hubungan suami-isteri yang saling mencinta itu. Kurasa sebaiknya kalau kita melakukan tugas kita secara terpisah. Bukankah akan lebih mudah melakukan penyelidikan kalau kita berpencar? Kita tentu akan saling jumpa di sana dan dapat saling membantu, katanya. Sukiyat mengangguk-angguk. Apa yang dikatakan hei hei itu memang benar. Lam hai giam lo sudah niai, kalau dia dibantu oleh banyak tokoh sesat yang hiai, maka keadaan di sana itu amat. Terima kasih telah menonton!